Terima kasih anak-anak masih bergamu sama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Market Bus sejumlah menteri dipanggil ke istana Selasa kemarin 14 Juni tahun 2022. Mulai dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga Menteri Pertahanan Prabowo. Hal ini menguatkan isu reshuffle kabinet. Sementara jelang pengumuman kenaikan suku bunga The Fed berikutnya nilai tukar rupiah kembali melemah 14.700an terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berikut informasinya kami rangkum dalam News Headlines. Sejumlah menteri dipanggil ke istana Selasa kemarin 14 Juni 2022. Hal ini menguatkan isu reshuffle kabinet. Dilansir dari Tempo, pada siang hari Menteri yang dipanggil Presiden Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Syahrul keluar lebih awal dan enggan berkomentar soal reshuffle. Pada sore harinya giliran Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dipanggil Jokowi. Prabowo terpantau keluar dari pintu keluar. Setelah itu datang eks Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Agraria Sofian Jalil, dan Wakil Menteri Agraria Surya Chandra. Namun tak satu pun mengkonfirmasi kehadirannya terkait reshuffle. Akibat inflasi Amerika Serikat terus meninggi, Federal Reserve atau The Fed yang merupakan Bank Sentral Amerika Serikat diprediksi akan menaikkan suku bunga ajuan 75 basis point pada bulan ini dan bulan depan. Ini menjadi sentimen negatif yang membuat kursus rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Jisdor Bank Indonesia selasa kemarin, rupiah terhadap dolar melemah 14.700an. Padahal sebelum rilis data inflasi Amerika, rupiah sempat menguat ke level 4.400an. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswaibi mengatakan, indeks dolar Amerika Serikat memang menguat pada hari selasa. Indeks dolar Amerika Serikat mendekati level tertinggi dalam 20 tahun terakhir karena investor bersiap untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif dan kemungkinan resesi Amerika Serikat. Pelaku pasar kini memperkirakan The Fed bisa jadi akan menaikkan suku bunga ajuan 75 basis point. Kenaikan ini bahkan bisa jadi berlangsung berturut-turut pada bulan Juni dan Juli 2022. Kenaikan ini akan mengirimkan gelombang kejutan di seluruh kelas dari berbagai aset investasi. Berali keemitan, penjualan mobil Astra turun 18,7 persen pada Mei 2022. Berdasarkan data Gai Kindo, penjualan mobil grup Astra pada Mei 2022 mencapai 23.000 unit turun 18,72 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumat tersebut juga menurun bila dibandingkan dengan April tahun ini. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Subroto menjelaskan, jumlah hari kerja yang lebih sedikit pada bulan Mei 2022 berdampak terhadap penjualan mobil bulan Mei 2022. Trend penjualan mobil diharapkan dapat terus membaik dan dapat mencapai target penjualan mobil nasional yang dicanangkan oleh Gai Kindo tahun ini. Berali ke berita, BliBli.com, perusahaan marketplace berbasis teknologi yang disebut-sebut akan melantai di bursa dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 1 OJK, Justini Sertiana dalam keterangan yang selasa kemarin. Dirinya menyatakan minat penggalangan dana dari industri keuangan berbasis teknologi cukup tinggi, kemarin goto dan sebentar lagi BliBli.com. Justini juga menyampaikan saat ini terdapat 57 perusahaan tengah mengajukan pernyataan efektif penawaran umum perdana saham dengan total indikasi dana yang diincar mencapai 18,149 triliun rupiah. OJK berharap calon emiten yang ada di pipeline ini dapat efektif tahun ini. Dan pemirsa berikut rangkuman News at Lines Market Bus pagi ini. Ya, menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat pagi hari ini tentu saja terkait dengan menteri yang akan di reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa nama nampaknya ini sudah muncul dan diperkirakan akan di reshuffle dan juga nama yang akan menggantikan menteri yang di reshuffle tersebut sudah ada dan juga mungkin tersebar begitu. Tapi kita harus menunggu kepastiannya. Dan dilansir dari Tempo.co, ada informasi yang sudah disampaikan disampaikan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang semula diisi oleh Sofian Jalil akan digantikan oleh Ex-Panglima TNI Hadi Cahyanto. Kemudian posisi Menteri Perdagangan yang semula diisi oleh Muhammad Lutfi akan digantikan oleh Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kita harus tunggu kepastiannya siang hari ini. Sementara itu pemirsa YSG kemarin mampu bertahan di zona hijau dan ditutup menguat 0,78 persen ke level 7.049. Bursa Regional Utama Eropa masih berguguran di Jerman. Indeks DEX turun 0,91 persen menjadi 13.304. FTC 100 Inggris melemah 0,25 persen menjadi 7.187. Dan CAC Perancis turun 1,2 persen menjadi 5.949. Bursa saham Wall Street mayoritas masih melemah namun mulai menunjukkan perlawanan pada perutupan semalam Dow Jones Industrial Average turun tipis 0,5 persen menjadi 30.364. Dan ini adalah hari kelima penurunan bagi indeks 30 saham unggulan ini. S&P 500 ditutup melemah 0,38 persen menjadi 3.735. S&P 500 juga melemah selama 5 hari beruntun. Sementara Nasdaq Composite Index melawan tren penurunan ditutup menguat 0,18 persen di level 10.828. Nikkei Jepang dibuka melemah 0,38 persen di level 26.528. KOSPI Korea dibuka melemah 0,01 persen di level 2.942. Sementara data terakhir dari STI Singapura ditutup melemah 0,97 persen di level 3.108. Sementara Hang Seng Hong Kong ditutup stagnan di level 21.067. Sementara pergerakan komoditas minyak WTI melemah 0,06 persen di level 118,86 dolar Amerika per barrel. Nikkel melemah 2,8 persen di level 25.202,5 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,01 persen di level 1.811,7 dolar Amerika per barrel. Dan kita juga akan melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama di 14.729, kemudian rupiah terhadap euro di level 15.365, terhadap pound sterling di level 17.685, dan terhadap yen Jepang di level 109,06. Jepang di level 109,06.